Hai semua Arab Saudi adalah negara terbesar kelima di Asia Secara geografis negara dengan luas 2,15 juta kilometer persegi ini Menjadi tempat bagi dua tanah suci dalam agama Islam Tidak hanya itu, ternyata terdapat beberapa fakta terbaru Yang mungkin belum kalian ketahui soal negara yang kaya akan minyak ini Penasaran ya? Nah, biar gak penasaran lagi berikut ini adalah fakta terbaru Arab Saudi Yang wajib kalian ketahui Saudi larang murid perempuan pakai abaya saat ujian sekolah Otoritas pendidikan kerajaan Arab Saudi kini melarang abaya Baju kurung perempuan yang dikenakan para murid perempuan saat ujian di sekolah Komisi Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Saudi Educational and Training Valuation Commission atau ETEC Sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengakreditasi sistem pendidikan dan pelatihan di Saudi Bersama dengan Kementerian Pendidikan mengumumkan bahwa Siswa kini tak lagi diizinkan mengenakan abaya selama ujian sekolah ETEC menyatakan bahwa siswa perempuan harus mengenakan seragam sekolah di dalam ruangan Badan itu juga menegaskan bahwa seluruh pakaian harus laras dengan aturan kesopanan publik di Saudi Pada 2018 abaya memang sudah tidak diberlakukan secara umum lagi di Saudi Kedati demikian sejumlah wanita di kerajaan masih kerap memakainya Baju tradisional yang biasa berwarna hitam itu juga mulai diproduksi dengan beragam warna Pada tahun yang sama Putra Mahkota Muhammad bin Salman Mus juga menyatakan bahwa wanita tak perlu mengenakan kerudung selama berpakaian sopan Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada perempuan untuk memutuskan jenis pakaian yang layak dan terhormat yang dia pilih untuk dikenakan Seorang ulama senior Arab Saudi juga saat itu menyatakan bahwa wanita harus berpakaian sopan Namun tidak wajib mengenakan abaya Saudi memang jadi semakin terbuka dan moderat sejak pangeran mus berkuasa Perempuan tak lagi diwajibkan mengenakan pakaian panjang yang juga menutupi wajah Kementerian Pendidikan mengatakan pendati dilarang mengenakan abaya Mereka tetap dituntut untuk menggunakan pakaian yang sesuai kesopanan Perkembangan terbaru ini merupakan bagian dari serangkaian reformasi sejalan dengan visi negara 2030 Yang menurut Riyad mempromosikan perempuan sebagai bagian penting dari kekuatan kerajaan Perempuan bahkan diperbolehkan mengenakan bikini di kawasan pesisir King Abdullah Economic City Para wisatawan juga boleh mengenakan pakaian renang serta bikini di hotel Atau jalanan sejumlah kawasan tertentu